Al-Fatihah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Malik Yawmiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdina sirata al-lazina an'amta alayhim Ghayri al-maghdubi alayhim Ghayri al-maghdubi alayhim Walakdallin Raditu billahi rabbah Wa bil-islami dina Wa bi-muhammadin nabiyah wa rasulah Rabbi zidni ilma Warzuqni fahma Waj'alni min ibadika sholihin Amin Allahumma salli sholatan Kamilatan wa salim salaman Taman ala sayyidina muhammadin Tan maghdubi al-me взять Tan lubi al-qadu wa ta'nfariju Bi il-kurabu... Wa tukadoh bihil Wa tunaluh bihil rohybu... Wahusnul hawatimi Wayustaz kol gomamu Bi wajihil karimi Wa ala alihi Wasohbihi fi kulli Lam hati wa nafasi Wa nafasin bi adadi Kulli ma'lumillak Pelajaran bahasarat kita hari ini yaitu tentang Baiti Apa artinya Baiti? Coba kalian lihat gambarnya Gambar apa yang ada di situ? Iya, itu adalah gambar rumah Jadi apa artinya Baiti? Betul sekali Baiti artinya rumahku Coba kita perhatikan bersama Di situ ada kalimat Hadha Baiti Nah, Hadha ini artinya adalah ini Sedangkan Baiti Baiti tadi artinya rumahku Jadi, Hadha Baiti artinya ini rumahku Kemudian, Baitun Kabirun Baitun ini yaitu artinya rumah Sedangkan Kabirun artinya besar Jadi, apa artinya anak-anak? Iya, betul Baitun Kabirun artinya rumah yang besar Selanjutnya Baitun Jamilun Sudah kita ketahui Baitun tadi artinya rumah Nah, ini ada kata yang baru Jamilun Apa ya artinya kira-kira Jamilun? Jamilun ini artinya bagus Jadi, Baitun Jamilun artinya rumah yang bagus Kemudian, Baitun Nazifun Nazifun apa artinya anak-anak? Belum tahu ya Nazifun ini artinya bersih Jadi, Baitun Nazifun artinya rumah yang bersih Selanjutnya V Surabaya Nah, itu ada gambarnya jalan Kemudian menunjukkan arah ke Surabaya Jadi, kira-kira apa artinya? Nah, V itu artinya di Surabaya Ini menunjukkan kota Surabaya Jadi, artinya di Surabaya Kemudian, Janibal Masjid Nah, coba kita lihat gambarnya Di situ ada rumah bersebelahan dengan masjid Berarti artinya Janibal Masjid Yaitu Di samping masjid Janiba artinya di samping Al-Masjid artinya masjid Jadi, Janibal Masjid Jadi, Janibal Masjid Jadi, Janibal Masjid Artinya di samping masjid Kemudian, Fisari Fisari Juwanda Fisari Ini artinya di jalan Kemudian, Juwanda Ini artinya tetap sama Juwanda Karena itu adalah nama jalan Jadi, artinya Fisari Juwanda Yaitu di jalan Juwanda Lanjut, Rokmu Saba'atun Nah, Rokmu Saba'atun ini artinya Yaitu Rokmu artinya nomor Saba'atun apa artinya? Di TK pastinya kalian sudah tahu kan Saba'atun artinya berapa? Iya, betul Saba'atun artinya tujuh Jadi, Rokmu Saba'atun artinya nomor tujuh Nah, untuk gambar yang tadi Fisari Juwanda sama Rokmu Saba'atun ini Bisa berubah-ubah ya nanti Karena sesuai dengan kondisi rumah kalian Misalnya rumah kalian di Jalan Melati Jadi, bilangnya Fisari Melati Nomor empat Berarti Rokmu Arba'atun Dari sini faham? Alhamdulillah Nah, coba kita perhatikan percakapan di bawah ini Assalamualaikum Waalaikumussalam Kemudian yang perempuan bertanya kepada yang laki-laki Aina Baituka Nah, ini artinya Di mana rumahmu? Yang laki-laki menjawab Fisari Juwanda Apa artinya tadi? Iya Di jalan Juwanda Kemudian yang perempuan bertanya Kam Rokmu Baituka Berapa nomor rumahmu? Rokmu Arba'atun Berapa? Iya Nomor empat Bukuru ulangi Jadi, kalau ada pertanyaan Aina Baituka Jawabnya Fisari Juwanda Kemudian kalau ditanya Kam Rokmu Baituka Jawabnya Rokmu Arba'atun Dari sini Faham? Iya Alhamdulillah Nah, coba kita baca bersama Baiti Kabirun Nah, kenapa itu huruf yaknya Diwarna pink sama Buduike? Kemarin sudah dijelaskan di semester 1 Kalau ada kata Misalnya Baitun Terus ditambah yak Berarti menunjukkan Kepemilikan aku Baitun tadi artinya Rumah kan ya? Terus ditambah yak Berarti menjadi Rumahku Kabirun artinya Besar Jadi, artinya Rumahku besar Baiti Kabirun Rumahku besar Selanjutnya Baiti Jamilun Nah, Baiti kan sudah tahu artinya Rumahku Jamilun tadi apa? Masih ingat? Iya, Jamilun tadi artinya Bagus Baiti Jamilun Apa artinya? Betul sekali Rumahku bagus Dan yang terakhir Baiti Nadifun Sudah tahu kan artinya Nadifun tadi? Iya Nadifun artinya Bersih Berarti Baiti Nadifun Artinya Rumahku Bersih Alhamdulillah Pelajaran kita kali ini Sudah selesai Jangan lupa Dikerjakan tugasnya Dari Bu Guru Semoga ilmu yang Kalian dapat Bisa bermanfaat Bagi kalian semua Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati